Baca sejarah brother Jas merah Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Kata siapa itu? Presiden Soekarno Sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Amin Sekarang ini makin kita baca berita makin sakit kepala kita Apalagi yang beritanya membuli-buli kita Dulu waktu saya masih kuliah Musim haji pergi ke Mekah Sampai disana ketemu sama jamaah haji dari Indonesia Melihat wajah ibu-ibu lama kita pandang Karena lama tidak ketemu dengan ayah dan ibu Empat tahun berpisah Melihat wajah ibu ingat ibu di kampung Lama-lama kita lihat Kita senyum mereka takut Disangkanya kita copet Tapi akhirnya setelah lama-lama mereka mendekat Pertanyaannya sudah lama jadi TKI Bapak, Ibu TKI itu bagus Mereka pahlaman devisa kita Mereka punya kontribusi pemasukan uang untuk negara Baik apa tak baik? Baik Tapi kami mahasiswa dari mana? Dari Cairo, Mesir Terus ngapai kemari? Melaksanakan ibadah haji sambil kerja Apa kata jamaah haji Indonesia? Pulanglah nak Indonesia sekarang sudah darurat Kenapa bu? Bahaya Apa bahayanya? Anak TK sudah memperkuasa anak SD Mohon maaf beribu maaf Itu memang nyata Saya dengar sendiri di telinga saya Waktu itu saya Sangka ini kalimat hiperbola Mengadang ada Apa ini? Enggak benar ini Isu ini Ternyata apa yang terjadi Benar Anak-anak SD Dewasa sebelum masanya Mereka matang di karbit Oleh internet, twitter, bbm, whatsapp, instagram, telegram, miligram, kilogram Tontonannya Makanannya Pakai pengawet Ada pemicu libido seksual Ditambah dengan tontonannya Ditambah lagi anak perempuan tidak dikitan Maaf beribu maaf Yang saya ceritakan ini Fakta data bukan fiktif Bukan ilusi Tadi di jalan Sebelum kemari Buka berita internet Apa yang terjadi? Maaf beribu maaf Kepala desa Mati di mobil Akibat sesak nafas Tidak kuat Maaf beribu maaf Karena berhubungan intim Apa artinya? Tidak ada lagi yang bisa dijadikan Panduan pedoman dalam hidup Anak-anaknya rusak Sampai kepada atasnya rusak Dirusak oleh korupsi Dirusak oleh makan haram Dirusak oleh riba Sampai saya berpikir melihat dunia ini Kalau begitu Pergi ke gunung Menyendiri Bersemedi Sampai malaikal maut datang Putus asa Kalau bolehlah ada ayatnya mengatakan Hai Abdul Somad Silakanlah berputus asa Sudah putus asa saja melihat dunia ini Tapi ternyata Di tengah kegalauan Di tengah kekacauan Di tengah berita yang begitu Rupanya masih ada secercah cahaya Masih ada satu bintang di tengah gelap Bintang itu bernama Darul Al-Quran mulia Abdul Somad Kalau engkau khawatir ada anak TK Ada anak SD yang mabuk Mabuknya bukan mabuk sabu-sabu Mabuk lem kambing Kalau kau khawatir ada orang korupsi Ada orang nepotisme Ada orang buat dosa Kena virus HIV AIDS Nampaknya gagah Perkasa tegap Rupanya melambai LGBT Maka Abdul Somad Nun disana Ada secercah cahaya masa depan Mereka SMP 3 tahun SMA 3 tahun Tamat mereka Sama-sama anak SMA Tapi dalam kepalanya Ada 30 juz Al-Quran Jumlah mereka berapa saat ini 2.150 orang Laki-laki dan perempuan Ustaz tahu dari mana Saya tanya dulu InsyaAllah Tabarakallah Maka saya datang kemari Bukan mau ceramah Datang bukan mau ta'ziah Tapi datang membangkitkan semangat InsyaAllah pulang dari Darul Quran mulia ini Makin menggelegar suara saya Padahal selama ini ceramah saya Sudah slow-slow aja Assalamualaikum jamaah Kita ini Nggak usah terlalu semangat Kita udah mau mati Anak SD nggak bisa lagi diharap Anak SMP sudah cabut sama pacarnya Anak SMA sudah hamil 3 bulan Anak mahasiswi sudah jadi ayam kampus Pejabat-pejabat sudah makan riba Makan haram Tak ada lagi yang bisa kita harapkan Maka kita doa aja Supaya mati Husnul Khotimah Yalah Pak Ustaz Tapi setelah datang ke Darul Quran mulia Maka akan ada General Bintang 4 Penghafal Al-Quran Akan ada gubernur Tapi hafal Al-Quran 20 tahun akan datang Ada dokter spesialis Hafal Al-Quran Ini Abdul Somad ini ngawur Mana mungkin bisa jadi dokter spesialis Emang gratis Memang gratis Yang ngomong siapa? Rektor Saya ceramah di Jogja Yang waktu Ustaz diusir itu Iya Tapi ada satu kampus yang nerima saya Namanya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Bapak Rektor ngasih tahu Fakultas Kedokteran disini Memberikan biasiswa full Untuk penghafal Al-Quran Masya Allah Sabarakallah S1 dokter umum S1 dokter, dokter umum Dari mulai sakit jantung Bisul sampai kurap Tapi begitu mereka cerdas Naik ke S2 Dokter spesialis Tamat mereka dokter Dan mereka pulang Menjadi pengabdi masyarakat Di tengah umat Mereka juga punya klinik Sebagian gaji mereka Untuk membantu operasi bimbir sumbing gratis Kitan gratis Ustaz Abdul Somad ceramah Tidak hanya tausia Hadiri tablik akbar Ustaz Abdul Somad Dan pemeriksaan hamil gratis Hadiri tablik akbar Abdul Somad Hitan masal gratis Daftarkan anak dan suami anda Wah Ustaz ini ada-ada aja Masa daftarkan suaminya Mu'alab baru masuk Islam Hadiri 100 hitan gratis Bersama dokter hafal Quran Alumni Darul Quran mulia Berikut ini Pemotongan pertama Oleh Ustaz Abdul Somad Tidak ada yang mau lari semua Tidak ada yang mau lari semua Bukan bidang dia Tapi begitu datang dokter spesialis Jilbabnya panjang Jilbabnya panjang Bajunya panjang Megang jarum suntik Masuk ke ruang ICU Semua yang di ruang itu Judul lagunya setengah nafasku pergi Sudah mau mati Masuk ibu dokter Bismillahirrahmanirrahim Yasin Walqur'anilhakim Innaka la minal mursaleen Ala siratim mustaqim Masya Allah Tabarakallah Ternyata yang hampir-hampir sakit Itu malah sehat Siapa yang ngomong begitu Buka tafsir Abu'l-Fidha Ismail ibn Kathir Namanya tafsir Al-Quranil azim La tuqra'u fi amrin azirin Kalau dibacakan surah ini Pada perkara yang sulit Yang susah Illa yassarahullah Dimudahkan Allah Mudah sehatnya Atau mudah matinya Gak terlalu lama Dia disitu menghabiskan uang Apa kata pasien-pasien Masya Allah Ibu dokter Padahal selama ini Saya rasanya sakit Tapi begitu melihat ibu Sembuh rasanya Belum disuntik Udah sehat Gimana gak sehat Senyumnya Dipegang keningnya Ibu secepat sehat ya bu Yang mahram Yang tidak mahram Tidak dia pedulikan Dia belajar tentang akhlak Sebelum dia suntik Dia bacakan salawat Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehat Bagaimana kalau dokternya Tidak paham agama Rambut tiga warna Merah kuning kelabu Anting-anting 15 Tiga disini Tiga disini Tiga disini Satu disini Macam sapi kurban Satu di bibir Ngelihat bibir dia bergerak Bergerak juga bibir pasien Kuku hitam Di atas black kutek Di bawah black daki Masuk ke dalam ruang pasien Bukan pakai bismillah Bukan baca doa Bukan salawat Hai guys Are you ready to rock? Mana mau sembuh? Mana yang sakit? Mana? Mati kontan orang ISU Apa yang bisa Memperbaiki NKRI? Jaga NKRI Siapa yang bisa menjaga NKRI Dari LGBT? Siapa yang bisa jaga NKRI Dari virus HIV AIDS? Siapa yang bisa jaga NKRI Dari narkoba? Nih dia orangnya Nih 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 Yang bisa jaga Anda mau Anak anda selamat dari LGBT? Anda mau anak anda selamat Dari kecanduan game online? Anda mau selamat Anak anda dari warnet? Daftarkan Sebelum tanggal penutupan berikut ini Pondok pesantren terpadu Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor Hubungi www.com Apa itu anak pesantren? Ngapain tinggal di pesantren? Paling-paling nanti tamat jadi Imam Tarawih What? Emangnya kalau tamat dari Darul Quran Mulia Bisa masuk UI? Bisa masuk ITB? Bisa masuk IPB? Bisa Ijazah mereka kan SMA Seluruh universitas-universitas ternama di Indonesia Sudah ada alumni-alumni dari Darul Quran Mulia Ijazah mereka SMA brother Casingnya SMA Isinya 30 juz Ini sekarang banyak terpukau sama casing Wokey jubah Isi Abu Lahab Tapi di Darul Quran Mulia Apa dalam kepalanya? Lihat aja program dia Dignes Dignes pendidikan nasional Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa inggris Kecil Kenapa? Fisika, kimia, bahasa inggris, matematika Jangankan itu 5 pelajaran 30 juz ada di kepala dia 30 juz Bapaknya Juz 30 aja payah Oleh sebab itu maka Bangkit semangat saya Saya datang kemari mendapatkan keberkahan Keberkahan Al-Quran Allahumma rahamna Bil-Quran Ya Allah Turunkan rahmat engkau Melalui kemuliaan Al-Quran Ternyata pohon-pohon kayu Kalau dibacakan Al-Quran Berbuah sebesar karung Oh ya Pohon Nangka Berapa banyak pohon nangka Tidak berbuah Tapi di Darul Quran Luar biasa Sebesar karung Bukan mengada-ngada Yang mau datang nyata Nanti habis dari sini Saya mau foto disitu Mau kita like and share Janji siapa? Janji Allah Walau anna ahlal qura amanu Wattakaw Walau anna ahlal qura amanu Wattakaw La fatahna alayhim barakatin Minas sama Wal-art Turun barakah dari langit Turun hujan Wal-art tumbuh tanaman Syaratnya apa? Iman dan taqwa Maka Al-Quran Jangankan membaca Quran Wa'idha quri'al qura'an Kalau Quran dibacakan orang lain Fastani'u Dengarkan baik-baik Wa ansitu Dan diam La'allakum Turhamun Ternyata artar Maknat turhamun Tarhamun Turhamun Kamu dapat rahmat Bukan cuman manusia yang dapat rahmat Pokok-pokok kayu pun mendapatkan rahmat Kata siapa? Fakta dan data Bukan fiktif dan hoax Ini banyak orang sekarang Tidak bisa membedakan Mana hak Mana hok Mana hok Mana hak Tapi disini yang diucapkan setiap hari Watawasawbil Hak Bukan watawasawbil Hak Sudara-laki yang dimuliakan Allah SWT Tadi saya dibawa berjalan-jalan Melihat Darul Quran Mulia 2 Masjidnya besar Loh Kok yang tepuk tangan perempuan semua? Ternyata kampus mereka Ternyata kampus mereka Misa Abdul Suwamad Masjid ini akan siap Tahun depan Misa Abdul Suwamad Sebelum penerimaan siswa 2020 Gedung-gedung guru Kelas-kelas Sudah siap Duitnya dari mana? Ternyata barokah Al-Quran Ada wali santri Yang berkata Saya akan siapkan gedungnya Saya akan siapkan kelasnya Inilah wali-wali santri Orang-orang kaya Yang akan lapang kuburnya Sejauh mata memandang Terang benderang Alam barzahnya Betul? Ada pun yang pelit-pelit Kita biarkan dia masuk dalam sel sempit Pelit Bin bakhil Bin medit Bin kedekut Bin Pokoknya antum lebih tahu nasapnya Biar aja dia pelit Silahkan yang pelit Biar aja pelit Tapi nanti kau rasakan Sempitnya alam kuburmu Al-mahiru mil-Quran Yang ma'ir dengan Al-Quran Baca Quran Hafal Quran Ahli Al-Quran Mengamalkan isi Quran Ma'as-safaratil kiramil bararah Nanti akan bangkit Di padang mahsar Bersama para malaikat Iza sama'un fatarat Wa iza al-kawakibun tasarat Wa iza al-biharu fujirat Wa iza al-kubur mu'asirat Ketika semua yang dikubur dibangkitkan Saat itu pandang ke kanan malaikat Lihat ke kiri malaikat Tengok ke depan malaikat Mengapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena engkau alumni darul Quran mulia Ustaz Abdul Samad ini alumni darul Quran Tidak Kenapa bersama malaikat juga? Pernah ceramah di darul Quran Bapak Kapolsek ini amal Quran Tidak Kenapa bisa bersama malaikat juga? Pernah tugas jadi Kapolsek di daerah darul Quran Berlomba-lomba mereka ingin dapat tugas seperti Pak Kapolsek Bapak Kamat amal Quran Tidak Kenapa bisa bangkit bersama malaikat? Karena pernah hadir Yang enggak hadir Yang enggak ikut Pegawai kantor camat malah yang masuk surga duluan Daripada camatnya Makanya Pak Camat Nah besok datanglah kemari Insyaallah Tabarakallah Kemuliaan Al-Quran Malam itu malam yang biasa saja Malam Senin Malam Selasa Malam Rabu Malam Kamis Malam Jumat Malam Muharram Malam Safar Malam Rabiul Awar Malam akhir Malam satu Malam dua Malam tiga Malam dua Sembilan Malam tiga puluh Tidak ada beda dia dengan malam yang lain Tapi kenapa malam itu Siapa yang beramal? Amalnya lebih dari 83 tahun Apa sebabnya? Karena pada malam itu turunnya Al-Quran Inna anzalnahu fi laylatin Qadr Dalam ayat lain Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah Makna laylatul qadr pertama Laylatun fiha qadrun Di dalamnya ada kemuliaan Makna laylatul qadr Yufraku fihi kullu amrin hakim Pada malam itu ditetapkan takdir setahun ke depan Laylatul qadr maknanya Qudira alaihi rizkuhu Disempitkan restinya Laylatul qadr artinya malam yang sempit Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik Dalam bentuk tulang Dalam bentuk kulit Dalam bentuk daging Fisik Materi Sempit dunia ini Tapi karena malaikat dalam bentuk cahaya Maka cahaya tidak mengambil tempat Cahaya 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 Beribu cahaya kita pasang Cahaya tidak mengambil tempat Maka malam laylatul qadr pada waktu paginya Matahari redup Kenapa matahari redup pada malam laylatul qadr Karena malaikat yang bercahaya-cahaya Gilawan cahaya malaikat Mengalahkan cahaya matahari Malam itu menjadi mulia Karena kemuliaan al-qur Abdul Somad tidak mulia Abdul Somad sama dengan yang lain Terbuat dari tanah Yang terbuat dari api Angkat tangan Khalaqtahu min nar Khalaqtani min nar Khalaqtahu min tin Kalau ada yang ngaku dari nar Brother iblis Semua kita dari tanah Tapi kenapa Abdul Somad malam ini dimuliakan Duduk dengan kiai Diberi kursi Orang rebut-rebutan nyari kursi Saya dikasih kursi malam ini Insya Allah Abdul Somad dimuliakan Karena ingat beberapa ayat Dikeluarkan dari mulutnya Hanya beberapa ayat saja yang saya ingat Dimuliakan Apalagi anak-anak saya Satu juz Dua juz Lima juz SMP Lima belas juz SMA Lima belas juz Tiga puluh juz Tapi katanya Ustaz di SMP itu berat Taksinnya lagi Tajwidnya Membetulkan bacaannya Betul Apa kata kiai tadi Duduk sejenak waktu makan Ustaz Abdul Somad Mengapal Quran ini Seperti naik sepeda Memang kayuhan pertamanya Jatuh Tapi kalau sudah lancar Dia bisa ngebut Di SMP mungkin dia macet-macet Di SMA nanti dia bisa kebut Mudah-mudahan Taman SMA Anak-anakku semuanya Para penghafal Al-Quran Apapun karya kalian ke depan Jadi apapun Jadi insinyur Arsitek Menggambar rumah Kondominium Menggambar gedung tinggi Bertingkat Tapi kalian hafal Quran Kalian tidak akan curang Semen tidak akan kalian campur Dengan tepung Kalian menjadi pejabat negara Kalian tidak akan Mak'ab Karena kalian hafal Al-Quran Dalam kepala kalian ada Tercatat Teringat Terhafal Terbaca Al-Yawma naqtimu Ala afwahihim Watukallimuna aidihim Watashadu arjuluhum Dimakanu yak sibun Banyak orang yang melakukan dosa itu Dia tidak akan mati Dia pikir hidup ini Hidup hanya sekali Buatlah dosa sampai mati Tapi kalian tidak begitu Cara berpikir kalian Kalian berpikir hidup ini hanya sempat Persinggahan semata Nanti sampai masanya akan mati Dan setelah mati Kalian akan dihidupkan lagi Karena dalam kepala kalian ada Al-Quran selalu berkata Kalian ulang sehari dua juz Satu bulan kalian khatam dua kali Satu tahun kalian khatam Dua puluh empat kali Berapa kali kalian baca Innamah amruhu ida arada syai'an Ayyakulalahukun Bayakun akan bangkit Menghadap Allah SWT Semuanya akan dihadirkan Akan dikumpulkan Akan didatangkan dihadapan Allah Yaumal taffatissaku bisah' Pada hari itu Betis bertemu dengan betis Sama-sama berdiri dihadapan Allah SWT Maka bapak ibu Kalau ingin anaknya baik Tidak makan haram Tidak berzina Tidak pacaran Solusi terakhir Benteng adalah Darul Quran mulia Setuju apa enggak setuju? Terserah Yang enggak setuju enggak apa-apa Lihat aja anaknya nanti Alhamdulillah Mana ada anak Darul Quran pacaran Orang kampusnya beda Tadi saya tanya Sekelas enggak mereka ini? Enggak Pak Ustaz Sekarang kok mereka dekat-dekatan? Malam ini aja Itu pun ada meja diantara kita Habis acara ini Mereka pulang semua Kalaupun mau lirik-lirik Paling sekarang mereka lihat Udah Habis itu pulang Tanada Di luar sana Dari rumah Purgi ke kampus Pakai jilbab Pergi ya papa Pergi ya mama Berangkat Nah mama Sampai di jalan Pacar sudah nunggu Dengan kenal pot Yang baru saja di khitan Menggelegar suaranya Cabut Pergi ke mal Adinda Dikasih minum Minum Hilang ingatan Karena Pantat botol Sudah disuntik Diisi Macam-macam Bius Hilang ingatan Kehormatan Hilang Tak ada harga diri Hidup yang sekali Hidup Tak bermakna Di saat akad nikah Paling sakral Paling mulia Yang mestinya orang tua Tersenyum Sudikah engkau menikah Dengan anakku Ya ayah Aku nikahkan kau Dengan anakku Dengan mengajarkan Surat Rahman Tunai Itu kalau menantunya Alumni Darul Quran Mulia Tapi 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 Dapat Mantu Anak Mambut Kalau anak Darul Quran Mulia Cium Ayah sehat Mama sehat Calon bapak Mertua Calon ibu Mertua Sungkep Dapat anak Hai guys Gimana kabar lo Hancur dunia Persilatan Tidak ada Jalan lain Memperbaiki Anak-anak kita Menjaga Bangsa kita Gimana Mau jadi Bangsa yang bisa Bersaing Dalam dunia global Nanti tidak akan Ada lagi Visa-fisa Bisnis Tidak akan ada lagi Surat-surat izin Karena kita sudah Trade Perdagangan Global Internasional Pasal-pasal Sekarang orang Vietnam Sudah Kursus Nyetir Pakai bahasa Jawa Vietnam Sudah kursus Nyetir Pakai bahasa Jawa Artinya apa Mereka akan datang Menyerbu Dua-tiga tahun Akan datang Menyerbu Jakarta Bandung Bogor Sumatera Kalimantan Sulawesi Mereka akan Mendaftarkan diri Sebagai driver Driver Jangankan yang Insinyur Jangankan yang Doktor Jangankan PhD Doktor of Filosofi Jangankan dokter Untuk jadi supir pun Akan bersaing Dengan negara-negara Ketiga Lalu kita akan Jadi apa Tanah punya kita Bumi punya kita Tapi kita akan Menjadi tamu Di negeri sendiri Kalau tidak dijaga Makanya tema Kita malam ini Jaga NKRI Dengan cara apa Serius Belajar Dan mata-mata Mata-mata Anak-anakku ini Kelihatan mata-mata Yang serius Di tempat lain Saya ceramah Tidur Disini Padahal mereka berat Ustaz Abdul Somad Disini berat Belajarnya Mereka jam 4 Sudah bangun Betul Komplain Bukan jam 4 Ustaz Jam 3 Kami bangun Ustaz Somad dulu Emangnya pernah juga Dipesantren Pernah Selesai Pak Ustaz Hampir Berat gak dulu Ustaz Oh Anak-anakku masih lumayan Ada perempuan Tempat saya dulu Sekolah gak ada perempuan Ngeliat perempuan Cuman hari ahad aja Itu pun nenek-nenek Nginguk cucu Gak ada perempuan Hari ahad itu Hari yang paling Membahagiakan Karena banyak tamu Datang Teman-teman itu Tamunya Masya Allah Ada yang bawa Rambutan Ada yang bapaknya Bawa bumbu pecal Mana yang pelit-pelit Kami tandai Ini pelit Ini pelit Awas nanti malam Lemarinya kami bongkar Tapi anak-anak Darul Quran mulia Orangnya baik-baik Soleh-soleh Bukan macam Ustaz Somad Kalian akan jadi Doktor Insya Allah Beda sama Ustaz Somad Cuman LCMA aja Abdul Somad LCMA Lagi cemas Menghadapi anak-anak Darul Quran mulia Kalian berprestasi Penyesalan yang mendalam Adalah Ngapa dulu Tidak belajar Yang benar Dan betul Kalau bolehlah Umur ini diulang Kembali Hai Abdul Somad Maukah engkau Diulang muda lagi Mau 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 jadi apakah engkau Ingin menjadi Penghapal Quran Ingin menjadi Hafiz Ingin menjadi Alumni pesantren Makanya orang tua Mesti balas Dulu saya gak Taman pesantren Dulu saya gak Hapal Quran Anak saya Mesti tamat pesantren Anak saya Mesti Hapal Quran Amin Mesti begitu Kemarahan dalam diri itu Mesti dibalaskan Ini Ada Kakak kelas saya Di Mesir Ada Anaknya sekarang Di Darul Quran Satu angkatan dengan saya Sama-sama di IAIN dulu Institut Agama Islam Negeri Anaknya Di Darul Quran Hari ini kami reuni Ayah-ayahnya Dan reuni pula Anak-anaknya Dan nanti kita berharap Disini bertemu dengan Kiai Disini bertemu dengan Sahabat saya Disini bersemu dengan Anak-anakku Nanti juga kita akan Bertemu dalam Surga Jannatul Firdaus Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 13 tahun Usia Darul Quran Mulia Ustaz Abdul Somad Diundang Tausiah 13 tahun Nanti di usia Yang ke 30 tahun Diadakan Reuni Akbar Alumni Seluruh Nusantara Darul Quran Mulia Siapa penceramanya Abdul Somad juga Mungkin Semakin Bapak-bapak Udah ninggal Bapak Bapak Sebagian ibu-ibu Pun udah ada Yang mendahului Saya Masih tetap Hidup Kenapa Ya karena doa Alumni Mereka berdoa Ya Allah Kami nanti Mau ada acara Reuni Akbar Yang ke 30 tahun Ke 40 tahun Penceramanya Abdul Somad Ya Allah Amin Banyak yang Gak mau ngamin kan Siapa yang Gak bahagia Hari ini Mereka duduk Di bawah Biasa Sederhana Tapi nanti Ketika alumni Reuni Akbar Yang ke 40 tahun Mereka Sudah duduk Pake jas Pake dasi Mangguk Tahap yang dianggukkannya Kita gak tau Masya Allah Itu siapa itu Pak Masa otaknya Ustaz Ustaz jangan sepele Supir angkot Rezekinya halal Daripada koruptor Terus kok bisa Dia ada supir angkot Memang dia supir angkot Ustaz Tapi seluruh angkot Di Indonesia Dia ketuanya Masya Allah Tabarakallah Artinya apa Kekuasaan Dipegang Oleh orang-orang Yang di kepalanya Ada Al-Quran Setuju apa gak setuju Kalau mau melihat NKRI 20 tahun Akan datang Lihatlah Anak SMA Yang sekarang SMA sekarang Berapa tahun SMA Tiga tahun Kalau naik Tiap tahun Masih ada yang gak naik Kelas Teman sekarang Yang sekarang SMP Kelas 1 Tiga tahun SMP Tiga tahun SMA S1 Empat tahun Maka kalau mau melihat Bagaimana pegawai Pemprov Pemerintahan Provinsi Pemda Pemerintahan Daerah Pemko Pemerintahan Kota DPRD Legislatif Yudikatif Kalau mau melihat Bagaimana Indonesia NKRI 10 tahun Akan datang Lihat yang SMP Kelas 1 Sekarang Kalau kelas 1 Aja udah sakau Kelas 1 SMP Udah sakau Kelas 3 Error Kelas 10 Hang Gimana Nanti Masa depan Indonesia Tapi dia bisa juga Jadi anggota Dewan Kenapa Dia main Sebar duit Dia beli itu Suara orang miskin Akhirnya terpilih Menjadi ketua Anggota Legislatif Sidang Paripurna Dalam keadaan Sakau APBD Kabupaten Kita Untuk ini Sekarang Dipukulnya Kepala Wakil Mati Indonesia Akan dijual Kita tidak lagi Bangga Menyanyikan Indonesia Raya Indonesia Tanah airku Tanah Tumpah Daraku Sekarang kita bangga Berkata Tanah Air Ku Tanahnya punya kita Airnya punya kita Tapi kalau tidak Kita jaga NKRI Tanahnya digarap Orang Airnya dijual Orang Kita cuman Jadi apa Pembeli Konsum Tip Bukan jadi Produsen Ini Jangan sampai Nanti lagu kita pun Berobah Makanya Siapa yang bisa Menjaga NKRI Anak Darul Quran Mulia Kalau ikut Tes polisi Lulus apa Tidak lulus Lulus Di tes Fisiknya Sehat Dadanya Sehat Mereka yang di luar sana Jam 12 Cabut Pas diperiksa Dada Mohon maaf Anak bapak Tidak lulus Kenapa Dada berawan Selingat Bekas Anting Tidak Terelakkan Karena pergaulannya Pergaulan Luar biasa Anak yang baik Anak yang sopan Anak yang santun Kalau dipengaruhi oleh lingkungan Lama-lama berubah Atau tidak berubah Berubah Ustaz kok tahu Ustaz pernah merasakan Ustaz dulu tidak merokok Tapi karena banyak kawan-kawan Mat Rokok Tidak Eh bencong Oh Bangkit Apa kau bilang Aku kalau gak Rokok bencong Mari Mari Lingkungan Lingkungan Pengaruhnya besar Tertanya Siapa tahu siah tadi malam Ustaz Abu Soman Apa judulnya Menjaga NKRI Terus isinya Enggak tahu Pokoknya itulah Kata dia tadi malam Kalau mau NKRI Tetap ada 20-30 tahun Akan datang Serangan dari luar Kita tetap kuat Maka salah satu Penjaga itu adalah Pondok Pesan Trend 10 November Hari apa Hari pahlawan Kenapa 10 November Itu ditetapkan sebagai Hari pahlawan Karena 10 November Meledak perang Di Surabaya Melawan Agresi Belanda Betul Pontang panting Itu Belanda Lari dikejar Arek-arek Surabaya Yang tinggal Cuman durian Belanda Orang Belanda Sudah pulang Semua ke Amsterdam Tapi banyak orang Lupa Apa yang dilupakan Orang 10 November Semua tahu Ada yang dilupakan Orang Apa dia Asbabun Nuzul 10 November 10 November Itu ada Asbabun Nuzulnya Kenapa orang Bergejolak Perang 10 November Kenapa orang Surabaya Berani mati Kenapa orang Jawa Timur Berani mengejar Belanda Karena bagi mereka Matinya Mati sah Mati sah Iskariman Hidup mulia Aumud sahidan Atau mati sahid Siapa yang mengeluarkan Fatwa mati sahid Ulama Dikeluarkanlah fatwa Oleh Kihaji Hasim As'ari Resolusi Jihad Resolusi Jihad Tanggal 22 Oktober Yang ditetapkan 22 Oktober Sebagai hari Hari santri 10 November Betul Itu ledakannya 10 November Tapi dari mana Orang bisa semangat Siapa yang membakar Saat itu Semangat yang luar biasa Ulama Mengeluarkan fatwa Atiullah Wa atiur Rasul Wa ulil am Ulil amri Siapa ulil amri Ulama Yang mengamalkan Sunnah Rasulullah S.A.W Keluar fatwa ulama Siapa yang berperang Melawan Penjajah Belanda Kapir Maka matinya Mati sahid Maka surga Di depan mata mereka Siapa yang mati sahid Tidak merasakan Sakratul maut Tidak merasakan Azab kubur Tidak merasakan Hisab Langsung Masuk surga Berteriak mereka Kapir Lari Belanda Tunggung panting Habis mereka semua Jadi kalau bercerita Tentang NKRI Siapa yang paling berjasa Memperjuangkan NKRI Kalau bukan Anak-anak pesan Pesantren Makanya kalau ada Orang sekarang Mencurigai Oh ini anak-anak pesantren Ini tidak cinta NKRI Baca sejarah Brother Jas merah Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah Kata siapa itu Presiden Soekarno Sang proklamator Kemerdekaan Republik Indo Indonesia Oh Udah dapat surat Tilang Tadi saya mulai Jam setengah Sembilan Sekarang jam Sembilan Lewat lima belas Ternyata saya sudah Bicara Empat puluh lima menit Ternyata bicara Di depan Para ahli Al-Quran Itu tak terasa Waktu mengalir Karena setannya Tidak ada Kadang dengar ceramah Itu lama Itu kan ada setan Saya sangka Di pesantren Ustaz kalau ceramah Di pesantren Nanti pasti Santrinya tidur Karena makan tahu tempe Ustaz nanti Kalau ceramah Di pesantren Pasti Tidur Karena capek Kurang gizi Siapa bilang Saya ceramah Dari ujung ke ujung Semuanya matanya Tidak semua Kenapa demikian Karena dalam kepala Mereka Al-Quran Maka setan Jauh dari dia Apa kata setan Nanti kalau nggoda Yang sana aja Yang ini jangan Itu Quran Kepalanya Yang itu apa Isi kepalanya Koran Bagaimana Menurut Ustaz Tentang kebijakan baru Yaitu Nikah minimal Harus 19 tahun Dan harus Ada sertifikat Siap nikah Terlebih dulu Dengan mengikuti Pelatihan Tiga bulan Saya bicara Masa depan Indonesia Dia cerita Nikah Kalau Saya tahu Nikah itu Lebih banyak Baik Daripada Mudaratnya Kalau saya tahu Nikah cepat Itu bagus Pagi Hitan Siang Nikah Tapi tentu Nabi juga Bersabda Kata Nabi Siapa diantara Kamu yang Sudah Ba'ah Ba'ah artinya Al-Qudrah Mampu secara Finansial Adik-adik Anak-anakku Sekalian Kalian sekolah Kakak kelas Kalian banyak Sekarang Ada di Turki Ada di Mesir Lebih 15 Alumni Darul Quran Mulia Di Kairo Mesir Saya waktu Ke Mesir Anak-anak Mesir Adik-adik Kelas Nanya Ustadz Ustadz Kami gimana Kalau nikah Atau kuliah Pak Ustadz Kuliah sambil Nikah Terus Makannya Gimana Subsidi Silang Kamu dapat Kiriman kan Iya Kamu dapat Kiriman Iya Gabungkan APBD Cari Yang siap Dari Nol Dipom Bensin Adinda Aak Kan lagi Belum Kerja Siap Nggak Makan Sehari Dengan Jangankan Makan Sehari Senin Komis Aja Kita Puasa Tapi Jangan Lama-lama Nah Oleh Soalnya itu Perlu Kesiapan Mental Masalah Perlu Sertifikat Sebelum Nikah Ini Memang Dari Dulu Saya Ngomong Ke Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dulu Namanya Pak Doktor Asharin Nur Pak Doktor Ini Sekarang Banyak Laki-laki Nggak Merti Masalah Nikah Dikit-dikit Marah Satu hari Sampai Jatuh Tolak Lima Pagi Kopi Terdatang Lambat Lambat Datang Tolak Satu Sambal Terlalu Pedas Tolak Dua Gulai Kurang Garam Tolak Tiga Tidak Tidak Ngerti Dia Masalah Nikah Jadi Pak Kata Saya Waktu Itu Gimana Kalau Kita Buatkan 20 SKS Orang Yang Mau Nikah Ini Dibuatkan Kursus Pranikah Setelah Dia Ngerti Masalah Pernikaan Akidahnya Mantap Bisa Jadi Imam Baru Dia Boleh Nikah Bagus Setuju Jadi Program Ini Tinggal Diisi Saja Dibuatkan Tidak Boleh Menikah Sebelum Ikut Kursus Bisa Baca Quran Setuju Supaya Dia Bisa Jadi Imam Bayangkan Kalau Suaminya Tamat Darul Quran Mulia Masya Allah Di Tengah Malam Itu Dia Akan Membangunkan Istrinya Wake Up My Darling Wake Up My Honey Karena Dia Tiap Malam Tahajud Di Darul Quran Dia Pun Salat Allahu Akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Al-Rahman Al-Lama Al-Qur'an Kalakal Insan Al-Lamahul Bayan Allahu Akbar Kata Makmumnya Kok cepat Banget Begitulah Kalau Suaminya Alumni Darul Quran Mulia Tapi Kalau Yang Tidak Lulus Sertifikat Tadi Allahu Akbar Sampai Salam Tidak Bunyi Imam Silent Nah Al-Zubillah Tapi Masih Syukur Masih Mau Tahajud Nah Jadi Ini Kita Isi Saja Pelatihan Tiga Bulan Bagus Tapi Isinya Harus Diisi Dengan Pesan Pesan Islami Suaminya Pandai Baca Quran Suaminya Mesti Sholat Ngerti Masalah Hukum Tolak Rujuk Lian Hulu Ngerti Masalah Pembagian Harta Warisan Ini banyak Sekarang Anak-anak Kita Yang Perempuan Ditipu Dibodohi Cama Suami Yang Tidak Ngerti Agama Ini Eh Istri Sejak Kamu Jadi Suami Sejak Kamu Punya Suami Aku Maka Segala Surat Tanah Surat Mobil Semuanya Milik Aku Karena Sorgamu Di Bawah Tapak Kakiku Ini Pembodohan Luar Biasa Sebab Itu Tiga Bulan Pelatihan Ini Harus Diisi Dengan Nilai Nilai Kebangsaan Nilai Nilai Keagamaan Maka Ini Bagus Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Antum Selalu Dalam Lindungan Allah 2150 Santri Mendoakan Saya Menembus Pintu Pintu Langit 2150 Santri Mendoakan Dari Yang Kecil Kecil Tadi Yang Kecil Kecil Malah Manggil Ustaz Anak Anak Yang Tak Berdosa Apa Buhan Ustaz Mau Nanya Gimana Hukumnya Akhoat Sholat Pakai Baju Gamis Sedangkan Familiarnya Suka Pakai Mukna Mukna Itu Cuman Ada Di Indonesia Di Mesir Enggak Ada Mukna Antum Capek Nyari Mukna Di Maroko Enggak Akan Ketemu Jadi Pakaian Dalam Islam Itu Tidak Diatur Oleh Fashion Style Tapi Yang Diatur Adalah Sifat Sifat Pakaiannya Longgar Menutup Aurat Maka Dia Sudah Boleh Dipakai Untuk Sholat Tidak Dilihat Kainnya Walaupun Kainnya Terbuat Dari Jeans Kain Jeans Tapi Longgar Kainnya Jeans Tapi Longgar Lebar Karena Tidak Diatur Kainnya Terbuat Dari Apa Oh Enggak Boleh Pakai Jeans Pak Ustaz Sholat Pakai Jeans Batal Mana Dalilnya Ini Minal Jin Nati Wan Nasa Nggak Benar Jadi Jin Yang Nggak Boleh Itu Kan Jin Sempit Jin Sempit Yang Sampai Darahnya Pun Nggak Mengalir Dipakai Jam Lapan Jam Sembilan Pucat Sampai Menjerit Itu Pak Tolong Hidwi Nggak Boleh Coba Lihat Pakaian Perempuan Jepang Kimono Kalau ada Orang Jepang Masuk Islam Mu'alab Sholat Dia pakai Kimono Tetutup Semuanya Longgar Sah Sholatnya Begitu Juga Dengan Waktu Saya Dulu Ceramah Singgal Di hotel Waktu Di Taiwan Sebenarnya Saya mau Ngasih tahu Saya ceramah Di Taiwan Jadi Saya Lihat Di dinding Di dinding Hotel Itu Ada gambar Perempuan Cina Saudara Kita Tionghoa Tapi Yang Saman Saman Dulu Ternyata Bajunya Panjang Nonton Nggak Sinetron Siluman Ular Itu Bajunya Panjang Lama Saya Perhatikan Tinggal Pakai Jilbab Panjang Longgar Tutup Aurat Tinggal Pakai Jilbab Sah Untuk Solat Jadi Agama Islam Ya Ayuhan Nabi Wahai Muhammad Sallam Kulli Azwajika Katakan Kepada Istrimu Wabanatika Anak Perempuan Mu Wanisa Ilmuminin Perempuan Yang Beriman Bagaimana Yudinina Alayhinna Min Jalabi Bihinna Panjangkan Kain Karena dulu Mereka Orang Jahiliah Pakai Kain Kepalanya Ditutup Lehernya Kelihatan Pakai Kebawah Tapi Betisnya Kelihatan Turun Ayat Turunkan Leher Tutup Dan Betis Tutup Sampai Bawah Maka Sholat Dia Demikian Sholat Nyesah Nah Ini Tentang Masalah Menutup Awrat Apa Ancaman Bagi Orang Yang Mengabaikan Hafalan Quran Sebagai Peringatan Bagi Para Hufaz Untuk Selalu Menjaga Hafalannya Orang Yang Melupakan Bacaan Quran Nanti Bangkit Di Padang Mahsyar Giginya Hilang Dalam Keadaan Ompong Tapi Hadisnya Doif Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Dalil Dalam Masalah Akidah Tapi Hadis Yang Kuat Tentang Menyianyiakan Hafalan Quran Adalah Termasuk Bagian Dari Menyianyiakan Agama Agama Karena Kata Nabi Tarak Tufikum Amra Ini Aku Tinggalkan Pada Kamu Dua Bekara Intam Masak Kumbik Kima Kalau Kamu Pegang Yang Dua Ini Lantad Abada Kamu Tidak Akan Sesat Untuk Selamanya Kitab Allah Al-Quran Was Sunnati Maka Siapa Yang Menghafal Al-Quran Berarti Dia Sudah Menegakkan Agama Allah Dan Siapa Yang Melupakan Berarti Dia Sudah Merobohkan Agama Allah Oleh Sebab Itu Jangan Gara-gara Ini Malah Jadi Takut Menghafal Kuran Justru Hapal Terus Dan Terus Mulazamah Terus Istiqamah Ulangi Apalan Jaga Apalan Jaga Pandangan Mata Syakautu Ila Waki'in Aku Melapor Kepada Imam Waki' Su'ah Hidzi Tentang Hapalanku Yang Jelek Imam Waki' Memesankan Padaku Tinggalkan Perbuatan Masyid Liannal Ilma Nurun Karena Ilmu Adalah Cahaya Wa Nurullah Layuh Dalil Asi Tak Mungkin Allah Memberikan Hapalan Quran Pada Orang Yang Kepalanya Banyak Perbuatan Masyid Oleh Sebab Itu Tundukkan Pandangan Jaga Kehormatan Kemuliaan Mudah-mudahan Allah Menguatkan Hati Hapalan Anak-anak Aku Sekalian Amin Apa Pendapat Bagaimana Tanggapan Ustadz Tentang Kaum Primason Primason Yahudi Tidak Membawa Agama Tapi Yang Dibawanya Adalah Pemikiran Pluralisme Semua Agama Benar Semuanya Selamat Jangan Tanya Akidahnya Yang Penting Orangnya Baik Yang Penting Orangnya Sopan Jangan Tanya Agama Jangan Tanya Akidah Dalam Islam Justru La In Asyraqta Kalau Kau Syirik La Yah Bapan Amal Luka Semua Amal Mu Tidak Bermakna Semua Amal Kamu Nanti Akan Didatangkan Ini Sedekah Ini Wakap Ini Infam Tapi Kemudian Dijadikan Amal Itu Seperti Debu Yang Dihembus Angin Dalam Islam Pokok Pangkal Pertama Yang Penting Adalah Akidah Dalam Islam Baik Pun Orang Kalau Akidah Tidak Benar Siapa Yang Mencari Agama Selain Daripada Islam Dia Tidak Akan Diterima Laki-laki Kalau Mau Mencari Perempuan Yang Dilihat Agamanya Bungkahu Maratul Arba Perempuan Dinikahi Kana Empat Lima Lihah Kana Hartanya Keturunannya Wali Jamal Lihah Beautiful Ketua 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 Kalau Lihat Ada Laki-laki Baik Agamanya Nikahkan Anakmu Adikmu Dengan Dia Yang Pertama Dilihat Dari Laki-laki Agama Yang Dilihat Dari Perempuan Agama Jadi Sekarang Kalau ada Frimason Mengatakan Agama Tidak 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 Ustadz Jika Kita Punya Utang Ini Cerita Utang Belum Dibayar Ketika Kita Ingin Membayarnya Kita Tidak Tau Dimana Orangnya Berada Alhamdulillah Bagaimana Cara Kita Untuk Membayar Utang Tersebut Cari Dia Dimana Nyarinya Pak Ustadz Google.com Sekarang Dengan Adanya Teknologi Mudah Sekali Mencari Saya Berapa Kali Cari Teman SD Teman Sekolah Teman Pesantren Saya Cari DFB Ketemu Efek Positifnya Bisa Silaturahim Tapi Ada Juga Efek Negatifnya Banyak Yang CLBK Cucian Lama Belum Kering Tadi Saya Buat Undangan Reuni Ustadz Somad Tolong Umumkan Acara Reuni Anak Semea Hai Saudara Saudara Alumni Semea Sekolah Anu Jangan Lupa Hadiri Reuni Pada Tanggal Sekian Reuni Tetap Sambung Selaturahim Awas Jangan CLBK Waspadalah Nah Itu Reuni Reuni Bagus Iya kan Iya Kata Anak Ustadz Nah Cari Dia Kalau Sudah Dicari Enggak Juga Ketemu Ahli Warisnya Ternyata Dia Sudah Meninggal Anaknya Ada Bayar Ke Anaknya Anaknya Juga Enggak Ada Lagi Pak Ustadz Maka Hitung Berapa Hutangmu Dulu Hitung Menurut Harga Emas Tahun Lapan Satu gram Berapa Kalau Satu gram Sekarang Lima ratus Ribu Ikut Dulu Kamu Utangnya Berapa Kalau Ditung Emas Dua gram Pak Ustadz Waktu itu Berapa Dua Lima Ribu Sekarang Dua gram Emas Sudah Satu Juta Jangan Bayar Dua Lima Ribu Sekarang Dengan Dulu Inflasi Harga Tidak Stabil Yang Stabil Itu Emas Dua gram Dulu Berarti Satu Juta Sekarang Bayarkan Kemana Bayarnya Lembaga Yang Dinikmati Orang Banyak Dimana Itu Pak Ustadz Yang Paling Berkah Para Penghafal Quran Serahkan Ke Darul Quran Mulia Untuk Pembangunan Masjid Kalau Darul Quran Mau Nerima Bisa Jadi Darul Quran Mulia Tidak Mau Nerima Pak Saya Mau Membayar Utang Sudah Kamu Cari Sudah Utang Apa Ini Dulu Pak Utang Apa Saya Malu Mau Cerita Masalah Dulu Makan Bakwan Sering Bayar Kalau Cuman Bakwan Jangan Bawa Ke Darul Quran Terlalu Kecil Serahkan Ke Lembaga Yang Dinikmati Orang Banyak Apa Itu Panti Asuhan Pondok Pusantren Pengbangunan Masjid Panti Jompok Bagaimana Mengurangi Kemaksiatan Yang Sudah Menjadi Kebiasaan Bahkan Sudah Menjadi Karakter Sudah Menjadi Perbuatan Kebiasaan Pepatah Kita Mengatakan Allah bisa Karena Biasa Terbiasa Kalau terbiasa Bangun Jam Tiga Setelah Itu Solat Tahajud Habis Itu Solat Witir Habis Itu Ngapal Habis Itu Ulangi Hafalan Habis Itu Taksin Habis Maka Maka Dia Terbiasa Begitu Sebaliknya Kalau Terbiasa Buat Dosa Maka Perbuatan Yang Pertama Mesti Dilakukan Adalah Taubatan Nasuhah Ya Iyawalladina Amanu Orang beriman Tubuh Ilallah Taubatan Nasuhah Setelah Itu Berjamaah Buat Komunitas Komunitas Ekstatu Mantan Petatu Komunitas Jembloan Fisabilillah Komunitas Baikersubuhan Komunitas Banyak Buat Komunitas Karena Serigala Akan Menerkam Kambing Yang Melepaskan Diri Dari Jamaah Alaikum Biljamaah Iyakum Wal Furqah Setelah Itu Sering Sering Lihat Orang Sakit Sering Lihat Orang Mati Melihat Liang Kubur Kalau Perlu Liang Lahat Itu Dipoto Dijadikan Wallpaper Menyikati Komplik Suriah Ketika Kita Berdoa Kita Harus Berdoa Seperti Apa Soalnya Perang Melibatkan Pihak Yang Sangat Banyak Kita Tidak Jelas Allahum Mansur Islam Tolonglah Saudara Kami Orang Islam Muslimin Doanya Begitu Minta Minta Tolong Amba Amba Allah Yang Teraniaya Dan Jangan Sangka Allah Itu Robot Ini Perlu Akidahnya Benar Masa Iya Allah Tak Bisa Membedakan Mana Hak Mana Batil Mana Orang Betul Mana Orang Batil Jadi Jangan Sangka Salah Salah Alamat Doa Saya Minta Sama Allah Menolong Mustad Afin Yang Teraniaya Allah Menolong Orang Yang Lemah Allah Menolong Orang Yang Terzolim Sudah Muncul Imam Mahdi Apa Betul Pak Ustadz Ketika Habib Umar Bin Hafiz Datang Dua Tahun Yang Lalu Kebetulan Saya Ikut Dialog Diminta Sebagai Pembawa Acara Ada Yang Nanya Habib Umar Imam Mahdi Udah Lahir Apa Belum Kata Habib Umar Entry Gak Perlu Cari Kampung Dimana Dia Udah Lahir Apa Belum Di Rumah Sakit Mana Tahun Berapa Yang Perlu Dipersiapkan Adalah Iman Dan Amal Soleh Supaya Bisa Membedakan Mana Yang Asli Mana Yang Palsu Siapa Yang Baca Surat Jum'at Hari Jum'at Patang Jum'at Salam Malam Jum'at Allah Berikan Dia Cahaya Siapa Yang Menghafal Awal Sepuluh Surat Al-Kahfi Di Darul Quran Muli'ah Mereka Bukan Menghafal Awal Al-Kahfi Ujung Al-Kahfi Bukan Cuman Malam Jum'at Hari Mereka Membaca Maka Andai Datang Nanti Mengaku Imam Mahdi Datang Nanti Dajjal Maka Yang Paling Bisa Membedakan Insya Allah Anak Anakku Dari Darul Quran Muli'ah Amin Kenapa Mereka Bisa Membedakan Karena Mereka Diberikan Cahaya Oleh Allah Siapa Yang Tidak Diberikan Cahaya Maka Mereka Mereka Bisa Membedakan Makanya Diantara Doa Nabi Kenapa Minta Cahaya Supaya Bisa Membedakan Mana Al-Masih Asli Mana Al-Masih Dajjal Mana Imam Mahdi Mana Imam Mahadi Banyak Sekarang Ngaku Imam Mahdi Macam Macam Bentuknya Minta Baikan Baca Itu Di Koran Coba Cari Nanti Di Internet Ngaku Imam Mahdi Banyak Sekali Baik Imam Mahdi Internasional Maupun Imam Mahdi Lokal Ini Ada Itu Tawaf Dia Di Makkah Minta Baikan Minta Baikan Di Samping Kaabah Ditangkap Polisi Masih Masih Di Araf Masa Imam Mahdi Bisa Ditangkap Tentang Al-Quran Dan Musik Saya Pernah Baca Tulisan Semakin Banyak Musik Semakin Banyak Lagu Musik Yang Kita Apal Semakin Banyak Apalan Quran Kita Yang Hilang Apa Betul Itu Pak Ustadz Musik Yang Melalaikan Ada Sebagian Manusia Membeli Lahwal Hadith Lahwal Hadith Yang dimaksud Itu Kata Imam Mujahid Mujahid Itu Murid Dari Imam Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Abbas Adalah Murid Nabi Muhammad Yang Banyak Riwayat Dalam Tafsir Imam Abu Ja'far Ibn Jair At-Tabari Murid Ibn Abbas Itu Mujahid Abduhaq Ikrimah Paling Banyak Riwayat Karena Doa Nabi Untuk Abdullah Bin Abbas Allahumma Faqihu Fiddin Wa'allim Huttawil Makanya Disusunlah Tafsir Tanwirul Miqbas Kumpulan Tafsir Abdullah Ibn Abbas Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhumah Nah Apakah Musik Bisa Melalaikan Hati Dalam Al-Quran Dari Al-Quran Ya Karena Kalau Orang Hapal Lagu Itu Pasti Terniang Niyang Saat Mau Tidur Malam Ayatnya Kalah Yang Diingat Itu Musik Pas Mau Tidur Malam Dia Terniang Niyak Sampai Nanti Pas Mau Sakrat Tidur Maud Pun Bisa Tapi Lagunya Lagu Religi Lagu Solawat Lagu Yang Mendekatkan Kepada Ingat Mati Yang Searah Sejalan Dengan Al-Quran Karena Al-Quran Itu Sendiripun Dibaca Dengan Lagu Siapa yang Baca Kur'an Lurus Lurus Saja Tidak Ada Lagunya Bukan Golongan Kami Kata Nabi Makanya Para Ulama Membolehkan Memasukkan Bayati Soba Sika Nahawan Jaharka Ras Itu Tadi Kori Itu kan Pakai Lagu Itu Itu pakai Lagu Gimana Baca Quran Tidak Pakai Lagu Alhamdulillah 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 Yang Tidak Boleh Itu Lagu Yang Mengajak Pada Perbuatan Maksiat Selimut Tetangga Cinta Satu Malam Apa Ini Lagu Mengajak Pada Perbuatan Zina Tapi Lagunya Ingat Mati Lagunya Mengingatkan Kepada Rasul Lagunya Pula Al-Quran Allahumma Ra'amna Bil Quran Itu Ada lagunya Azam Lagi Lagu Azam Lagi Lagu Allahu Akbar Allahu Akbar Pakai Lagu Gimana Azam Tidak Tidak Bagai Lagu Allah Akbar Itu Bukan Azam Ngamuk Jadi Jangan Sampai Anak Anak Ku Mendengarkan Lagu Lagu Musik Musik Yang Melalaikan Dari Allah Karena Dia Akan Membuat Terniang Nihang Dalam Telinga Mengigau Di Waktu Malam Bahkan Lagu Jangan Tapi Insya Allah Kalau Di Pesantren Insya Allah Dia Selamat Karena Dia Tidak Pakai Handphone Dia Tidak Nonton TV Kalaupun Menonton Hanya Tontonan Yang Bisa Dijadikan Sebagai Tuntunan Sedangkan Yang Melalaikan Tidak Mungkin Tolong Nasehati Kami Para Santri Udah Dari Tadi Nasehat Terus Tentang Bahaya Pacaran Gimana Mau Cerita Bahaya Pacaran Orang Lihat Perempuan Aja Enggak Lihat Perempuan Aja Pas Saya Datang Ini Makanya Banyak Yang Berharap Saya Sering 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 Datang Kesini Biar Kami Bisa Ketemu Lagi Oke Kita Bicara Sebagai Orang Yang Dewasa Bukan Anak Anak Laki Laki Membonceng Perempuan Bersana 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 Masuk Angin Gembung Maaf Beribu Maaf Pak Mungkin Tidak Sopan Tapi Saya Perlu Ceritain Itu Anak Anak Kita Yang Muntah Laki Laki Apa Perempuan Perempuan Kalau Hamil Yang Melahirkan Laki Laki Apa Perempuan Perempuan Yang Hilang Kehormatannya Laki Laki Apa Perempuan Perempuan Sembilan Bulan Sepuluh Hari Kemana Perempuan Laki Laki Enak Tertulis Di Botol Do not Accept If Cell Is Broken Jangan Terima Botol Kalau Segelnya Rusak Laki Laki Apa Perempuan Perempuan Oleh Sebab Itu Jangan Pacaran Karena Kalian Yang Rugi Laki Laki Ini Enak Tapi Kalian Yang Laki Ingat Kalian Yang Sekarang Mempermainkan Perempuan 20 Tahun Lagi Kalian Akan Punya Anak Perempuan Anak Kalian Perempuan Istri Kalian Perempuan Hati 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 Apa Yang Kalian Lakukan Hari Ini Akan Berbalik Kepada Kalian Di Masa Akan Datang Waspadalah Terutama Di Antara Kami Ada Yang Masih Terikat Dalam Pacaran Mungkin Karena Belum Tahu Apa Saja Bahaya Sudah Kusebutkan Kalau Kau Lakukan Juga Rasakan Lah Sendiri Pertanyaan Terakhir Saya Ingin Tanya Tentang Niat Saya Ingin Masang Behel Untuk Merup Merapikan Gigi Setelah Saya Cek Ke Dokter Ada Kemungkinan Arus Sedikit Mengikir Gigi Karena Tidak Cukup Ruang Bagaimana Pendapat Ustadz Tentang Hal Ini Merubah Yang Tidak Layak Menjadi Layak Boleh Menyerobah Yang Tidak Normal Jadi Normal Boleh Ada Jenis-jenis Orang Yang Punya Gigi Kalau Dia Senyum Kita Abnormal Masuk Dalam Kategori Lima Hadis Riwayat Dari Sahabat Nabi As-Sahabi Al-Jalil Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu An La'an Allahul Wasimat Allah Melaknat Tukang Buat Tatu Wal Mutasimat Minta Buatkan Tatu Wal Mutanammisad Mencabut Ini Alis Apa Bulu Mata Mencabut Alis Mengotak Atik Alis Wal Mutafallijat Mengotak Atik Gigi Wal Mughayrat Yang kelima Lilhusni Merubah Ciptaan Allah Untuk Merasa Lebih Cantik Setan Mempermainkan Dia Kata Setan Masukkan Kresek Ke wajah Dagu Panjang Isinya Kresek Enggak Kresek Silikon Silikon Itu kan Plastik Kresek Makanya Kalau diperiksa Wajahnya Itu cuma 5% Yang Daging Lain Kresek Dagu Plastik Idung Plastik Suntik Dua bulan Pertama Cantik Masuk Bulan Ketiga Dagu Turun Idung Turun Tinggal Ambil Sapu Lidi Nenek Sihir Sampai Ini Ini Apa Nama Yang Di Ujung Ini Bulu Mata Ini Plastik Lentik Plastik Ada Orang Bakar Sampah Layu Panas Apa Ini Biarlah Engkau Cantik Karena Bekas Air Muduk Engkau Cantik Karena Cahaya Al-Quran Dari Matamu Engkau Cantik Karena Bekas Solat Tahajjud Siapa Yang Solat Tahajjud Di Waktu Malam Cahaya Yang Dijaga Allah Sampai Di Waktu Siang Loh Itu Anak Alumni Darul Quran Mulia Itu Kok Bercahaya Wajahnya Iya Bekas Air Wudu Emangnya Aku Tayammum Maksud Itu Maka Orang Yang Selalu Mengotak Atik Wajahnya Sobek Disini Suntik Disini Isi Disini Itu Dipermainkan Setan Aku Sesatkan Aku Buat Mereka Berilusi Berhalusinasi Engkau Makin Cantik Engkau Lebih Cantik Tapi Sebenarnya Dia Saja Yang Merasa Cantik Orang Melihat Dia Takut Saya Melihat Orang Bagi Operasi Operasi Itu Wajahnya Mengerikan Menakutkan Coba Lihat Di Internet Contoh Beberapa Artis Barat Bule Yang Wajah Di Hari Tuanya Amat Sangat Menakutkan Akibat Dari Merobah Merobah Ciptaan Tapi Kalau Hanya Memperbaiki Dari Yang Tak Layak Menjadi Layak Face Off Bagi Yang Kebakaran Habis Kena Api Maka Dioperasi Menjadi Layak Boleh Tidak Termasuk Dalam Mudah-mudahan Kajian Kita Malam Ini Menjadi Amal Salih Insya Allah Di Akhir Majlis Mari Kita Sama-sama Berdoa Kepada Allah Astagfirullahal Astagfirullahal Azim Astagfirullahal Azim Alladzila Ilah 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 Al-Ayul Al-Qayyum Wa Atuh Ilah Allah Marham Al-Quran Curahkan Rahmat Kasih Sayang Kepada Kami Berkat Kemuliaan Al-Quran Jadikan Al-Quran Sebagai Pembimbing Berikan Al-Quran Sebagai Cahaya Jadi Al-Quran Sebagai Hidayah Bagi Kami Allah Berikan Kami Rizki Kami Dapat Membaca Menghayati Menghafal Mengajarkan Al-Quran Pagi Petang Siang Dan Malam Jadikan Quran Sebagai Penenang Hati Jiwa Kami Pengusir Gundah Gulana Kami Jadikan Anak Anak Kami Santri Santeri Wati Menduk Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Menjadi Para Penghafal Al-Quran Menjadi Mujahid Menolong Agamamu Dengan Harta Dan Nyawa Mereka Ya Allah Selamatkan Anak Anak Kami Santri Santeri Wati Dari Segala Malapetaka Bencana Riba Zina Narkoba LGBT Perbuatan Keji Dan Mungkak Ya Muqallib Al-Qulub Kau Engkau Yang Membolak Balikkan Hati Kokokan Hati Kami Hati Anak Anak Kami Al-Dinik Dalam Agamamu Al-Fa'atik Dalam Ketaatan Kepadamu Allahumma A'inna Tolong Kami Al-Zikrika Selalu Berzikir Mengingatmu Selalu Bersyukur Padamu Ibadatik Beribadah Dengan Ibadah Terbaik Allahumma Jadikanlah Ma'ahad Darul Quran Mulia Ini Ma'ahad Aziman Mubarak Fih Ma'ahad Yang Besar Yang Melahirkan Para Generasi Dua Dai Ilallah Mereka Akan Jadi Polisi Akan Jadi Tentara Menjadi Pemimpin Tapi Mereka Tetaplah Sebagai Para Penghapal Quran Dan Dai Mengajak Orang Dari Jalan Setan Menuju Jalan Allah Subhanahu Setelah Mereka Menjadi Pada Penghapal Quran Jadikan Mereka Istiqamah Untuk Mengulang Hafalannya Istiqamah Untuk Mengamalkan Isinya Ya Allah Walaupun Hafal Quran Tapi Tetap Berbakti Kepada Orang Tua Ampunkan Rosa Abaina Ayah Kami Wa Um Hatina Ibunda Kami Wali Masyaikhina Guru Kami Kiai Kami Ustadz Kami Wali Asatidatina Pembimbing Pembimbing Orang Orang Yang Masuk Kedalam Rumah Kami Kami Dalam Keadaan Beriman Wali 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 Jadikan Kubur Mereka Taman Taman Surgamu Jangan Jadikan Kubur Mereka Salah Satu Dari Lobang Nerkam Jadikan Akhir Kalam Kami Sampai Saat Malaikal Maut Mencabut Nyawa Kami Yang Terakhir Keluar Dari Mulud Kami La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Allah Barik Lana Fi Umuri Syekhina Ya Allah Guru Kami Ya Abdul Hazif Berikan Umurnya Berkah Jadikan Panjang Umurnya Menjadi Berkah Bagi Kami Bagi Para Santriwan Dan Santriwati Allah Panjangkan Umurnya Sehatkan Badannya Kuatkan Imannya Dengan Nama Engkau Yang Menyembuhkan Ya Allah Berikan Kesembuhan Berikan Kesehatan Kepada Saudara Kami Guru Kami Anak Anak Kami Kesembuhan Yang Segera Yang Tak Akan Kumat Lagi Untuk Selamanya Allahumma Satukan Kami Dalam Surgamu Bersama Nabi Muhammad Dalam Surga Jannatul Firdaus Terima Terima kasih Dengan tata kerama sopan santun etika Ma'ad al-Fakir Abdul Somad Mohon maaf, sudi kah anak-anakku Para ustaz sekalian memberikan maaf Dari bunyinya Nampaknya tidak Insya Allah kita akan bertemu pada Kesempatan yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton